Oke teman-teman sebelum masuk ke videonya, gue mau dagang dulu teman-teman Jadi sekarang gue udah buka toko diamond lagi Jadi buat kalian yang pada mau top up free fire, mobile legend, game apapun Top up pusat, jasa joki, mobile legend, apapun ada di toko gue ya teman-teman Frontalshop.com atau nanti linknya gue taruh di deskripsi Untuk sistemnya sekarang kita udah bakal otomatis Jadi jangan ragu, jangan bimbang nih prosesnya cepet banget Gak sampe 5 detik, dijamin langsung masuk diamond kalian Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa tolong di Frontalshop.com Thank you Oke guys sebelum nonton video ini Buat kalian yang belum melakukan tugas sholat atau beribadah Silahkan sholat dan belajar dulu ya Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian Oke teman-teman balik lagi sama Boji Oke frontal di video kali ini gue bakalan mereaction akun tiktok Namanya itu dragon gold tayang ya teman-teman Kenapa gue reaction? Karena katanya di akun ini itu Banyak banget video-video relate Untuk player-player old free fire Nah makanya itu gue penasaran nih Emang kayak gimana sih si videonya Mungkin kalian udah pada nonton ya Tapi ya gue pengen tau aja sih Seberapa old gue ya Coba ales gue nyiut di video yang pertama langsung ya kita mulai Bentar bentar ini yang old sama yang new yang mana nih Yang old yang kiri harusnya ya Karena dia pake topi season 2 tuh Oh yang ini yang old cuy Yang ini yang old Ya pada masanya itu dulu gimana ke game itu susah banget teman-teman ya Kayaknya dulu malah kalo dulu banget ya Itu belum ada GM sebenernya Nah di GM-GM yang udah ada itu dulu memang minus itu setengah mampus Dan plusnya itu cuman satu guys Mau kill kalian 10 juta juga Mau kill kalian seribu Mau kill kalian 10 map sekaligus juga Tetep aja plusnya satu guys Plusnya satu dan minusnya kalo gak salah itu bisa sampe 50-an bisa sampe 100 gitu teman-teman ya Alwi Cobra sih yang lebih tau Next Ini apa nih? Oh ini mah video keren cuy Anjir Oke apa ini 2019 Oh ngerti 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 Waktu 2019 Ini mereka bertiga master Ini gold sendirian guys Cuman masih mabar ya Masih mabar Nah Begitu di 2023 Yang gold tadi udah jadi GM Tapi teman-teman udah pada gak main Udah pada pensi Kesian Kesian GWS lah Buat gue juga Next Ini apa nih? 2023 One week itu satu minggu ya Satu minggu master Tapi matanya hitam 2019 Satu hari Diamond Oke Master Malah ya Tapi sebenernya memang ya Dulu itu 2019 Itu memang kalo abis Apa namanya Reset season Itu orang berlomba-lomba Buat naik ke master Duluan gitu ya teman-teman ya Dan itu menjadi suatu kebanggaan Di saat lu bisa Naik ke rank master Dan memang banyak Mungkin banyak player-player Yang sanggup satu hari Nge-push ke master gitu ya Cuman Untuk effortnya Itu lebih susah ketimbang Di 2023 Sekarang teman-teman ya Mungkin kalo misalkan di Poinnya Poin ranknya masih sama Kayak di zaman 2019 Mungkin ke master itu Agak susah Karena memang sekarang itu kan Player-player udah pada jago gitu ya teman-teman ya Makanya Mungkin Kenapa Garena Bikin plus point rank itu Jadi lebih mudah Mungkin itu kali kesana Cuman harusnya sih Dia bikin susah aja Biar makin seru bro Cuman gue kurang setuju aja sih Kalo dia bilang Di 2023 ini Buat ke master itu Harus satu minggu Menurut gue Enggak banget gitu loh Kayak lu Butuh dua jam Kayaknya udah master deh Aji Gak sih bercanda ya teman-teman ya Intinya gampang banget lah sekarang buat push rank Ini apa nih Nah ini yang barusan gue bilang Saking sulitnya dulu ke master Karena Buat dapetin poinnya itu agak susah Dan musuh-musuhnya juga masih kayak Sama-sama belajar gitu Jadi belum ada yang Jago atau gimana Masih sama rata lah Ada lah beberapa player yang memang lebih unggul gitu Cuman gak banyak gitu Jadi kayak Tryhardnya tuh lebih dapet banget Buat kita naik ke master temen-temennya Ketimbang zaman sekarang Yang udah poinnya gampang Cara mainnya juga udah gampang Jadi ya Gampang emang Nah iya bener Gampang banget Gak ada harga dirinya Kayak Lu GM pun gak dipandang cuy Sekarang Mau lu top 1 Rank mau apa Gak dipandang Kalau dulu Lu udah master up Otomatis screenshot Lanjut facebook Business story Whatsapp Itu udah pasti cuy Dan kalau lu Bisa jadi top global rank Akun lu pasti direview Sama randy ranger Sekarang gak sih Ini apa nih Wah Anjir Kok dia takut Oh Gua ngerti Gua ngerti Gua ngerti Kayaknya ya Kayaknya Kalau dulu itu ada tabel gitu Sebelum kita masuk Game itu Kita masuk di lobby dulu Karena di lobby itu ada tabel Dimana kalau misalnya Batch lu paling atas itu Lu paling Batch lu banyak Itu lu bisa langsung masuk Ke tabel yang nomor 1 Masuk tabel lah gitu Nah kemungkinan Lu bakalan di incer gitu Mungkin dia takut Mungkin karena takut di incer guys Sekarang udah gak ada Tapi cuy Dan dulu gua memang Masih suka gitu ya Bli-bli beds itu Karena tujuannya kesana Biar kayak Orang-orang tuh tau Kalau di room itu ada gua Dan gua Di incer gitu Karena seru gitu Makanya kadang Kalau misalkan zaman dulu Gua main itu Kadang kalau misalkan Di pick turun itu bisa Kemungkinan 40 orang Turun di pick semua Buat ngincer gue cuy Itu dulu ya Seru sih memang Ini apa nih Eh Malah ketawa anjir Ini player barunya malah ketawa Ngeliat orang Ganti-ganti crossbow gitu ya Aduh dia tidak tau Player new pasti takut cuy Pasti takut cuy player new cuy Player new pasti takut Eh player new Player old pasti takut cuy Ini tuh menjadi sebuah Kenangan buruk Para player old ya temen-temen Jadi dulu tuh ada yang namanya Book crossbow temen-temen Caranya tuh kita Gonta-ganti senjata Apapun itu Pake crossbow ya Jadi kita ganti terus Semakin banyak kita ganti Si damage crossbownya tuh Semakin meledak guys Semakin banyak Jadi satu itu bisa langsung Keluar damage yang banyak gitu guys Jadi kayak ditumpuk gitu Damagenya Kalau kita ganti-ganti terus Oh itu horror sih Anjir Jadi crossbow tuh dulu Gak meledak guys Tapi beracun Nah racunnya tuh Makin banyak Banyak makin sakit Ini apa? Oh ini self jaman Self jaman old anjir Tuh kan Anjir Ini baju ini dulu Mahal banget guys Baju ini guys Sumpah Ini tuh salah satu baju sultan dulu ya Tapi Topengnya diganti Sama topeng yang Sama topeng yang Sebentar 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 bisa ada makan Makan sesuai Tapi ini topengnya harusnya diganti sih Dipake topeng yang Enggak lagi konten Diganti sama topeng yang Tengkorak itu guys Yang kayak season 1 Tapi dia tengkorak gitu Dimana-mana SG-nya SG api Scar-nya Scar cupit Bisa juga SG-nya diganti Sg violet Temen-temen Wah Itu gokil sih Ampun puh Yang old Ampun puh Kenapa nih Anjir Kenapa nih Nobrew Kenapa nih Ini gue kurang tau sih Maksudnya apa Mungkin ini Mungkin Maksudnya Dulu tuh Nobrew Salah satu player Yang bisa dibilang Ditakutin Jago juga ya Temen-temennya Dan Banyak lagu-lagu Yang dia pake juga Lagu-lagu Brazil gitu Kita tuh pake juga gitu Dan Mungkin Ini player oldnya Takut karena tau Nobrew juga pernah jadi Salah satu juara dunia Free Fire Temen-temennya Apa nih Gentong Hehehe Boy Oho Oho Gua tau Kita gentong itu ga dipake buat musuh guys, lebih dipake buat jahil ke temen anjir Next lah Ah diamond minus anjir Aduh Aduh siapa player old yang diamondnya pernah diminusin garena gara-gara top up ilegal Jadi dulu tuh ada momen dimana banyak orang yang diamondnya tiba-tiba minus Karena mereka pernah top up di tempat-tempat yang ilegal Makanya top up itu di frontalshop.com ya guys ya Aduh Oh temennya pada mati nih, temennya mati mau dihidupin Ya elah Jangan sisa sendiri, kuennya kurang Kalo ga dia, dia global Kalo ga dia pemain random deh nih Main bertiganya satunya global, dia ga dihidupin nih Belum nunggu tersumis Aduh aduh Nice Kenapa nih Anjay season 2 nih boss Gak boleh Gayanya itu loh Anjay Happy comeback Gatu UMP Ruby Nih dek Senggol dong Lebih tua nih boss Daripada season 2 Anjay Ini tuh kalo ga salah ya temen-temennya Kalo gua ga salah Teralat karena gua ga punya ya temen-temennya Ini tuh salah satu skin Pertama yang Didapetin lewat top up Event top up pertama Ya Jadi ini Ini out banget cuy Hahaha Jadi kelas Emang bisa dibawa lobby ya bang Eh minimal maksimal mah boss Ini gengsinya boss Bukan masalah loba lobby Emang situ bawa di lobby ada yang ngeliat Tua